Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Menunggu akhir zaman Keluarga aneh tinggal di bawah tanah 9 tahun Keanehan keluarga kecil misterius di Krente Belanda Memicu polisi melakukan penyelidikan Keluarga kecil itu tinggal di ruang bawah tanah Pada rumah terpencil Dan terisolasi di kawasan Dente di Belanda Kisah misteri itu mencuat Setelah munculnya seorang pria Berjenggot panjang Dengan pakaian rusuh di bar kecil Di desa Raunerwad Drender Pemilik bar Chris Waterpik Mengaku kepada penyelidikan LTV Dente Drender Langsung memanggil polisi Setelah pria berjenggot panjang itu Datang ke barnya Dia mengatakan bahwa telah melarikan diri Dan membutuhkan bantuan segera Kata Westerby Polisi lalu dipanggil Untuk memeriksa sebuah rumah terpencil Dan menemukan sebuah keluarga Yang terdiri dari enam Anak dewasa Berusia 18 tahun Hingga 25 tahun Dan ayah mereka Keluarga ini diakini telah tinggal di sana Sejak 2010 Atau sejak 9 tahun silam Dilaporkan Detik.com Pada hari Kamus 17 Oktober 2018 Warga desa setempat Mengatakan kepada wartawan Mereka hanya pernah melihat seorang pria Di lingkungan terisolasi itu Dan tidak tahu ada keluarga yang hidup Di ruang bawah tanah Media Belanda melaporkan keluarga itu Diduga sedang menunggu akhir zaman Di ruang bawah tanah Bahan pertandingan tempat tinggal keluarga Dengan kisah misteri itu Tersembunyi di balik pepohonan Dan terletak Dan sekitar 200 meter Dari desa terdekat Menurut laporan media Ada kubur saya besar Kambing Dan kemungkinan besar Keluarga itu hidup dari hasil pertanian Dan peternakan sendiri Sementara itu Juru bicara kementerian luar negeri Austria Dilina Mengonfirmasi Bahwa seorang warga negara Austria Telah ditangkap Sehubungan dengan kasus Di Belanda tersebut Pria itu tercatat Menyewa properti tempat keluarga Anik itu Bermukin Dan melakukan pekerjaan perbaikan Ia ditahan Atas Dugunan menolak Untuk bekerja sama Dalam penyelidikan Seorang juru bicara Kementerian luar negeri Austria Mengatakan Pria warga Austria itu Telah menolak Tentuan konsuler Dari negara asalnya Polisi mengatakan Mereka akan terus Menanyai pria itu Sayangnya Polisi menolaknya Untuk memberikan banyak informasi Tentang kondisi Kehidupan keluarga Dengan kisah wisteri itu Ada banyak spekulasi di media Tentang apa yang terjadi Tetapi sebagai polisi Kami menangani fakta itu Kami masih memiliki banyak pertanyaan Yang belum terjawab Kata juru bicara polisi Provinsi Render Keripci Harsetra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bantu channel kami Dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax